Intro Misalkan ada suatu deret dalam bentuk sigma, dia kayak gini Bentuk umumnya, n kuadrat plus 3n Terus, pasti kita butuhin un plus 1 sama unnya dong Buat masukin ke rumusnya Unnya kan jelas gini Tulis lagi deh Sama, n plus 1nya berarti n plus 1 kuadrat ditambah 3n plus 1 Nanti hasilnya ujung-ujungnya n kuadrat plus 5n plus 4 Pertama, kita pake tes rasio Percobaan pertama, tes rasio Tes rasio itu kan tadi limit n mendekati tak hingga dari un plus 1 per un kan Un plus 1nya n kuadrat plus 5n plus 4 Per unnya n kuadrat plus 3n Ini nanti kalau kalian cari limitnya Dia hasilnya adalah 1 Kalau 1 berarti kan gagal tes rasio nya Terus kita pindah ke tes Rabi Kita masukin dulu rumusnya kan Dia agak beda tadi N 1 mil un plus 1 per un Ini kan Ini jadinya kalau dihitung Jadi 1 minus n kuadrat plus 5n plus 4 Per n kuadrat plus 3n Terus ini disamain penyebutnya Jadinya limit n mendekati tak hingga dari n Ini n kuadrat plus 3n Kita samain penyebut Dalamnya jadinya n kuadrat plus 3n Min n kuadrat Min 5n Min 4 Ini bisa dicoret Ini juga nanti bisa dicoret Hasilnya jadi min 2n Tinggal min 2n Ujungnya Image n mendekati tak hingga dari n Ini kan hasil akhirnya Terus n nya masukin ke dalam Jadinya min 2 Min 2 yang kuadrat Min 4n Per n kuadrat plus 3n Nah Ini liat dari pangkat tertingginya lagi Ini kan 1 Jadinya hasilnya adalah min 2 Min 2 itu kan lebih kecil dari 0 Lebih kecil dari 0 itu tadi Terbalik Kalau misalkan lebih kecil dari 0 itu Dia adalah divergen Kebalikannya dari rasio Kalau lebih Kalau rasio Kalau misalkan lebih kecil dari 0 itu Dia convergen Kalau ini dia divergen Plus hb Terus kita ke Alternating series Alternating series ini maksudnya Kayak gini Directnya itu bentuknya Notasinya Kayak gini Ada minus ada plus Ada minus ada plus gitu Maksudnya alternating Dia terus sampai Ini minus sorry Terus sampai dia Bentuknya itu Sigma n Sampai tak hingga dari n Sampai n Sampai n Gini Bentuknya nanti ujungnya Nah Dia ada syarat-syaratnya Yang pertama Unnya itu Kalau misalkan dia lebih besar dari 0 Dia convergen Terus setelah ini berhasil Setelah ini masuk Kita mesti cek lagi Ada 2 lagi Ini 1,1 misalkan Ini cara yang pentingnya Jadi pertama kalian Mesti cek Pakai limit Unnya Kalau misalkan Biasa berdengan 0 Sama Ini cuma notasi aja Tapi maksudnya ini Suku-sukunya U1 U2 Kalau diurutin itu Dia turun monoton Jadi pecahan sih Dia dalam bentuk pecahan Dia makin lama makin turun Gitu loh Jadi kayak 3,5 3,4 3,8 gitu Pokoknya dia sampai turun terus Itu baru masuk ke Alternating series Baru kita bisa pakai rumus ini Buat nyari wanya Contoh Contoh soal Ini yang harus kalian Apalagi 2 ini Rumus yang Buat pembuktian Sekalian buat pembuktian Ini contoh soalnya Misalkan ada contoh soal Kayak gini Nah Tapi balik lagi Kita mesti ubah Bentuknya jadi kayak gini Kita mesti ubah Bentuknya jadi kayak gini Jadi ini kalau Kalian bisa lihat Ini tuh sama aja Kayak Min 1 Pangkat n plus 1 Dikali Seper 2 n plus 1 Ini kan Sama aja Nah kalau misalkan kita lihat Dari rumusnya Ini tuh sama persis Berarti Ini tuh adalah Unnya Nah sekarang kita cek Dia konvergen atau enggak Caranya kayak gini Pertama Kayak contoh yang tadi Kalau limit n mendekati Tapi enggak Unnya Dia mesti sama dengan 0 Kita cek Unnya itu kan berarti Ini tinggal kita masukin Seper 2 n plus 1 Ini kalau kita masukin Seper Takingga kan Ini kalau misalkan Dikaliin masuk Kalau seper Takingga itu 0 Oke Masuk Siarat 1 sama 1 Sekarang Kita cek lagi Dia turun monoton Atau enggak Fungsinya Deretnya Maaf Ini kalau misalkan Kita masukin N nya sama dengan 1 Masukin ke sini Daninya Seper 3 Kalau misalkan Dia n nya 2 Kalau misalkan 2 Dia Kalau misalkan n nya Seper dengan 2 Dia masukinnya Seper 5 Kalau misalkan n nya 3 Dia masukinnya Seper 7 Nah Ini Dia makin lama Makin turun kan Jadi ini turun monoton Nah Dua siarat ini Terpenuhi Maka Ini adalah Konvergen Kalau misalkan Jawabannya Selain ini Kalau misalkan Dia udah 0 Tapi dia naik Monoton Dia divergen Pokoknya jawabannya Mesti Limit Un nya itu Sama dengan 0 Sama dia turun Monoton Sifatnya gitu Terus sekarang Kita masuk ke Power Series Atau Kalau bahasa Indonesia Deret kuasa Dia bentuknya Kayak gini Ada 2 bentuk Satu Lukasinya masih sama Pakai sigma Dia bentuknya kayak gini Ada pangkat-pangkatnya Dimakin lama Makin naik Itu namanya Disebutnya Deret Kuasa Dalam X Yang kedua Kalau misalkan dia Menurut dia kayak gini Gak beda jauh Cuman dia ada X-A Dia sampai terus Dia ada Min A nya Berarti dia namanya Deret kuasa Dalam X-A Ada 2 bentuk Nah Di Power Series ini Ada 2 Ada 2 rumus yang paling Kalian mesti hafal Yaitu Mencari jari-jari Konvergensi Ini Dilambanginnya sama P atau R Juga boleh Cuman disini Kayak gini Begitnya Limit N Meninggak tiga Dari Nanti dari bentuk ini Kan kalian bisa Tau An nya berapa An plus 1 nya berapa Tinggal kalian masukin Kalian masukin ke limit Nanti kalian ketemu Nilai jari-jarinya Terus yang terakhir Internal Konvergensinya Apa Internal konvergensi ini Dipakai buat Dia nentuin Konvergen atau Divergen Jadi Disebut Konvergen Apabila Dia diantara Minus jari-jarinya Yang minus Sama yang positif Kalau ini Masuk dia Konvergen Kalau misalkan X nya Diantara Kayak gini Dia divergen Kalau dia X nya lebih kecil Dari Jari-jarinya Minus jari-jarinya Dan X nya Lebih besar Daripada jari-jarinya Dia pada bingung Kita Masuk ke contoh soalnya Tapi kali ini Bahasanya Tidak terlalu dalam Karena ini juga Waktu itu tidak keluar di ujian Misalkan Yang pertama Tentukan Interval Konvergensi Untuk Sigma Dia berarti An nya Itu Super n kuadrat Nah ambil An nya itu Pokoknya yang Di luar X nya X nya itu Kita gak ambil Kita ambil Depannya doang Satu Berarti Kalau misalkan An plus satunya Itu tinggal Masukin Terus Buat nyari Jari-jarinya Ini kan kita udah ketemu An sama An plus satunya Ini bisa Sekali kita pakai Buat nyari-jari Jari-jarinya kan Tadi rumusnya adalah Ini Limit An per an plus satu Begini kan Satu Ini Kalau kita hitung Super n kuadrat Kali Ini kan Super dari an plus satunya Berarti dia naik ke atas Jadi Kayak gini Ya kan Ini kalau misalkan Kalian pisah Kalian pecah Jadinya kayak gini N kuadrat Plus 2n plus 1 Per n kuadrat Terus kita turunin Kita turunin Misalkan jadi Limit n 2n plus 2 Per 2n Ya kan Nah abis itu Kita turunin lagi Sekali lagi Sekali lagi Kalau misalkan ini Pakai cara turunan Misalkan turunin lagi Jadinya tinggal 2 per 2 2 per 2 kan jelas Dia 1 nilainya Berarti Jari-jarinya Dari soal ini Adalah 1 Terus sekarang kita Masuk ke Namanya Beret Tyler Dia itu Ada satu atribut Namanya C C itu nanti Bakal dikasih tau Sama soalnya Dia bentuknya Kayak gini Atau kalau Misalkan Dalam bentuk Deret aslinya Dia bentuknya Kayak gini Ini kan Dia kayak gini Dia terus Kayak gini Bentuknya Pasti kayak gini Nah disini C nya itu Dikasih tau soalnya Itu nanti Disesuaiin aja Sama soalnya Terus satu lagi Ada temennya Namanya Deret McLaurin Nah ini Kemarin keluar Dijin McLaurin McLaurin itu Rumusnya sama Kayak ini Cuman kalau misalkan Tyler itu Dia C nya Dikasih tau soal Dan ada nilainya Kalau McLaurin Kalau McLaurin Dia C nya itu 0 Nilainya Contohnya Tentukan Deret McLaurin Ini contoh soal Tentukan Deret McLaurin Dari Nilai fungsi Heuler Pangkat X Nah pertama Kayak gini Kita masukin dulu Kayak gini Rumusnya sama Sama persis Kita deretin Efek yang pertama Ini belum kita turunin Belum kita apa-apain Masih F Belum F Dan langsung Kita masukin Ini kan F C Kalau di McLaurin C nya 0 Berarti kalau misalkan Dia F nya 0 Kalian tinggal masukin F pangkat 0 Berapa Satu kan Sama Jangan lupa Kalau misalkan Di McLaurin Kita Kalau mau buat Deretnya gini Itu minimal Ada 4 Ada 4 Suku Baru valid Terus kalau misalkan Dia turunan pertamanya Nah ini kebetulan Gampang Dia masih F pangkat X juga Kalau diturunin F 0 nya juga 1 Kalau F F double aksennya Dia Masih tetap E pangkat X 1 juga Sampai dia Triple aksen juga Dia masih 1 nilainya Nah terus Kalau dia sampai Kayak gini Kita ubah formnya Jadi Bentuk ini Ubah formnya Ini pengulisannya Kayak gini Jadinya E pangkat X Soalnya kita tulis Sama dengan 1 Ditambah 1 per 1 Pangkat X Pangkat 1 Ditambah 1 per 2 Apa sih ini namanya Tanda Seru X pangkat 2 X pangkat 3 Dia terus Sampai gini Ini baru namanya Deret McLeodin Terus Terus ini kita masuk ke Bab terakhirnya Tentang order Nah ini sedikit pengenalan aja Order itu Bentuknya itu Kayak gini Yang disebut sama First order itu Berarti minimal Di nilai fungsinya itu Ada nilai Y pangkat Y aksennya Ada y aksennya Jadi kayak gini bentuknya Kalau misalkan dia Second order Dia bentuknya Di dalam fungsinya Pasti ada Double aksennya Jadi First atau second itu Menentukan Ada Adanya Ini Pangkatnya Aksennya Turunannya Nah Kalau coba Kalau fourth Fourth order Ini contohnya doang sih Kalau misalkan fourth order Dia Bentuknya kayak gini Bisa jadi kayak gini Ini cuma contoh Yang mesti kalian lihat Disini itu ada Pangkat 4 Gitu Nah terus Di order ini Kalian Juga harus belajar Persamaan Differential Separable Persamaan Differential Separable Dia itu Ada bentuknya Bentuknya itu Dia kayak gini Apapun bentuk soalnya Kalian mesti ubah Bentuknya Jadi kayak gini Jadi dikelompokin Sebenarnya Yang Y sama Y Yang X sama X Misalkan tadinya Bentuknya kayak gini nih Kita ubah sekarang Yang ada Y nya Ada unsur Y nya Kita ubah ke kiri semua Ini pindah ke sana Yang FX nya Sama DX nya Gabung di kanan Gini Kalian mesti ubah Yang Y sendiri X sendiri Contoh soalnya kayak gini Misalkan ada DY per DX Sama dengan Y kali Cos X Gini Nanti kalian juga Nggak boleh Terkecoh Misalkan Ada soalnya kayak gini Y aksen Sama dengan Y kali cos X Nah Y aksennya ini Y aksen itu kan Bentuknya sama kayak ini Jadi kalian mesti ubah Bentuknya jadi DY per DX Supaya bisa dikelompokin Gitu Yang misalkan yang Y Saya mau kelompokin Di sebelah kiri Di sebelah kiri berarti DY per Y Sama dengan Cos X DX Gini kan Nah sekarang mesti di gimana Cara berikutnya Mesti diintegralin Kedua sisi Nah dari integral ini Kita dapat Ini step Ini stepnya Emang selalu kayak gini Kalau misalkan Kalian ketemu PD separable Sama diversial Separable Kalian mesti Misalkan udah dikelompokin Langsung diintegralin Lanjut Jadinya Ini diintegralin Jadinya Sisi X Plus C1 C1 ini sebenarnya Bisa apa aja Cuman saya anggap C Nah Kalau kalian bentuknya kayak gini Kalian bisa ubah langsung Ingat yang pertama kan Ada Rumus limit Dia kalau misalkan dia kayak gini Langsung diubah jadi E pangkat Gini Lagi-lagi ini Sifat-sifat learn Juga kalian mesti hafali Kalau misalkan Kalian bentuknya kayak gini Kalian bisa ubah jadinya Kalian Kayak gini Nah Kalau kalian tau itu Euler itu Ada nilainya Yaitu 2,7 sekian Terus C1 juga suatu konsantra Ada nilainya Nah ini Kalau misalkan kita gabungin Berarti hasilnya Suatu nilai tertentu kan Kita gak tau Karena itu kita Ambil C Kalian bisa ambil variable apa aja Tapi disini C Karena kita mau ngikutin sama Templatenya dari integral Gitu Nah Ini kita udah dapet bentuk Umumnya Solusi umumnya Solusi umum Nah biasanya Di soal itu Gak cuman Kalian dikasih soal kayak gini Kalian disuruh Buat nentuin Solusi khususnya Biasanya dia Kasih tambahan kayak gini Ini maksudnya buat apa? Ini maksudnya buat kita masukin ke Solusi umumnya Jadi kan Ini anggap lah Sebagai X nya X nya itu 0 Y nya itu 2 Nah sekarang kita masukin E pangkat sin dari 0 Kali C kan Kayak gini hasilnya Nah berarti nanti Ujung-ujungnya Kalau sin 0 itu kan 0 ya 2 sama dengan E pangkat 0 Kali C dong Berarti 2 sama dengan E pangkat 0 itu 1 1 kali C Berarti C nya itu sama dengan 2 C nya itu sama dengan 2 Setelah dapet C nya sama dengan 2 Kalian masukin lagi ke Solusi umumnya Buat dapetin solusi khususnya Gampang aja tinggal masukin Sin X Kali 2 Atau kalau mau lebih bagus 2 kali F Angkat sin X Ini namanya Solusi khusus Ya kira-kira itu aja Akhir dari tutorial kali ini Kalau misalkan ada pertanyaan Bisa nanya kokoh-kokoh hinti Atau cici-cici hinti yang lainnya Semoga bermanfaat Selamat berjuang di semester 1 Terima kasih telah menonton